Intro Beginilah video amatir yang direkam warga saat gerombolan geng motor melakukan konvoy di jalan raya perintis kemerdekaan di Jianjur. Anggota geng motor yang membuat resah pengguna jalan dan warga ini langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian Polres Jianjur. 30 anggota geng motor, 6 diantaranya adalah wanita ini, berhasil diamatkan pihak kepolisian Polres Jianjur. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan sejumlah senjata tajam yang dibawa anggota geng motor tersebut seperti samurai, golok, dan celurit yang diduga akan digunakan untuk melakukan tindak kekerasan. Selain itu, polisi juga mendapatkan alat pengisap sabu bekas pakai. 30 anggota geng motor ini langsung dibawa pihak kepolisian ke Polres Jianjur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sesuai dengan yang dikatakan ketahui, mereka akan meresanakan konvoy. Yang meresanakan konvoy dan memang diduga ini ada kaitan akan mau tawuran. Sehingga kita dari kepolisian, meresanakan pencegahan, dengan meresanakan razia, tindakan kepolisian, mengecek mereka-mereka yang terdapatkan sedang berkendara konvoy. Kemudian didapati memang ada beberapa yang membawa senjata tajam. Menurut kasat reskrim Polres Jianjur, anggota geng motor ini sengaja melakukan konvoy di jalan dan membuat onar, dan diduga geng motor ini akan melakukan tawuran dengan geng motor lainnya. Anggar Yadi, Kompas TV, Jianjur, Jawa Barat